Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat teman-teman dimanapun anda berada terima kasih yang sudah mampir di channel saya mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun yang bikin teman-teman risah, resah mudah, pusing lancar semuanya tidak lupa juga saya ucapkan minal aidin mohon maaf lahir dan batin barangkali saya tiap bikin video tidak memuaskan teman-teman atau tidak bikin teman-teman suka kali ini saya lagi di kebun talas pertama 2 lokasi 1 kontrol surupai tanaman talas yang sudah alhamdulillah yang sudah beranak lumayan banyak mungkin 1 pohon ada anak 2 3 sampai paling banyak 5 saya berpikir teman-teman ini anak ini mau mau saya kembangkan ke ke tengah lahan yang saya tanamin kenapa harus ditanam di dekatnya karena 1 lahan saya belum siap 2 ya anakannya akan semakin besar terus ya menyendat pertumbuhan talas yang pokoknya jadi intinya gini teman-teman saya mau kasih informasi pengalaman saya ya bukan pengalaman si perjuangan saya lah mudah-mudahan dengan cara saya kayak gini saya bisa panen lebih banyak terus anakan juga bisa dikembangkan dengan baik dengan luas dengan secepatnya ini anakan ini ini asalnya saya ambil di anakan yang pokok karena saya berpikir ini luasnya 1 meter saya coba tanam tengahnya barangkali bagus syukur alhamdulillah tapi saya udah coba kemarin tanam rapat itu lumayan bagus lumayan bagus lumayan tumbuh dengan baik jaraknya sama hampir 50 cm kalau ini 1 meter saya pernah coba 50 cm itu pertumbuhannya lumayan baik lumayan bagus apalagi ini bibitnya besar kalau yang saya coba rapat itu bibitnya kecil tapi pertumbuhannya bagus jadi teman-teman jangan ini kan jangan siakan waktu dan tempat untuk memperbanyak anakan untuk menyelamatkan anakan ini karena satu lumayan juga buat nama-nambah penghasilan terus dua dua lumayan dijual sisa dijual kalau ada yang butuh saya dijual kalau tidak ada yang butuh mungkin saya dikembangkan di tempat saya ini anak kanan anak kanan ini mau saya tindahin ke tengah-tengahnya ini karena saya pikir masih layak tanam masih jaraknya pun masih sangat ideal kalau saya gini masih lumayan agak jauh cuman posisinya kalau yang nyusul tengah-tengah ini tidak kaya seperti dulu saya tanamnya karena tidak digali tidak digali kalau susulan ini tidak digali ya untuk teman-teman kalau mau ngikutin cara saya ya ikutin saja mudah-mudahan berhasil karena saya juga masih uji coba mudah-mudahan hasilnya nanti pohon ini bisa tumbuh dengan baik talasnya besar sama kaya pokok mudah-mudahan lah amin kalau yang di tengah-tengah ini nantinya habis sebulan atau lama dua bulan itu harus diuruk ulang lebih tinggi dari yang ini karena kalau yang ini saya lubangin bawahnya kisaran 30 cm kedalaman 20 cm kalau susulan yang ini saya tidak di lubangin cuman sebisa-bisanya cangkul kalau sekarang saya tidak bawa cangkul jadi saya contohkan seperti ini ini aja pakai tangan ini tengah-tengah tidak digalih cuman di cangkul lah kalau ada cangkul sih ya buat nutup ini aja bonggolnya tapi nanti kalau sudah dua bulan kita harus uruk uruk ulang jangan disamakan kayak yang pokok kalau yang pokok kan kedalamannya sudah dalam 20 cm kalau ini kan baru baru kita taruh jadi pengurukan nanti dilebih tinggikan kalau yang ini biar nanti hasil umbinya sempurna syukur-syukur teman tenaganya ada bisa digalih lebih dalam ya sedalam 20 cm itu akan lebih baik karena talas ini membutuhkan rongga rongga tanah yang gembor yang dalam yang yang luas tapi saya percaya ini juga bisa bisa cukup bisa untuk memperbesar rongga di dalam karena kalau ya intinya saya mau diurug dengan tinggi kalau yang ini nantinya satu pohon anakannya satu yang ini sudah saya cabut satu dua tiga empat semuanya teman-teman yang mau budidaya talas platama dua itu sangat-sangat mudah sangat-sangat menguntungkan teman-teman karena menguntungannya gimana beli satu kali bibit kedepannya malah bisa jual bibit jual bibit itu lumayan juga buat penghasilan teman-teman karena bibitnya lumayan mahal lumayan mahal saya beli dulu dua ribu kalau ambil di bawah empat ribu kalau beli di bawah empat ribu itu saya beli dua ribu rupiah per pohon per bibit kalau lebih dari empat ribu alhamdulillah kemarin bos saya kasih seribu delapan ratus ya beli lima ribu itu besarnya sama seperti ini seperti anakan yang punya saya kalau sudah satu kali beli bibit tanam sudah muncul bibit anakan punya kita banyak ya kedepannya tidak usah beli bibit lagi sama sekali tidak 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 memperlukan bibit beli karena punya kita juga itu lumayan banyak lumayan banyak intinya kalau tidak dijual bibitnya saya tanam kita tanam satu hektare itu tahun depan itu bisa insyaallah bisa dua hektare malah tiga hektare pun tidak perlu beli bibit lagi karena anakannya dalam satu pohon bisa muncul anakan empat lima paling sedikit dua paling banyak lima jadi sangat sangat menguntungkan teman-teman sudah harganya lumayan mahal terus anakannya juga lumayan banyak hasil jual anakannya lumayan mahal juga karena ini talas talas belian talas perataman nomor satu mungkin gitu aja dulu teman-teman rumah masih dari saya mudah-mudahan bermantaat buat teman-teman yang mau bulidaya talas pertama dua ini sih cuma trik saya ini sih cuma cara saya memperbanyak bibit biar tidak menyendat pertumbuhan talas kalau bibit tidak dicabut otomatis hasil umbinya nanti agak sedikit lambat kalau anakannya kita pangkas ditanam lagi umbinya akan semakin cepat besar di dalamnya itu teman-teman ini gitu aja dulu jangan lupa mohon bantu subscribe like komen share sama teman-teman yang lain barangkali manfaat saya akhiri bila tipikal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh